Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum masuk videonya kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka jangan lupa subscribe ya sebelum masuk ke inti videonya ini aku mau promosi sebentar cuy kalau layanan VIP udah bisa di open kembali jadi ini tuh sistemnya bukan seperti set prop VIP yang bagus untuk semua device karena hal itu cukup mustahil ya layanan ini tuh setelah kalian melakukan administrasi maka kalian diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi sebuah data informasi tentang device yang akan dipasang setrop tersebut dikarenakan apa dikarenakan saya akan mencocokkannya sendiri dan yang pasti ini akan meningkatkan performa secara signifikan dan udah sepasti 100% cocok cuy selamat datang kembali bersama saya di channel Loicnx di video kali ini aku akan memperbaiki dan sekaligus mengurangi dan menambahkan string yang kurang sempurna di set prop video kemarin dikarenakan andanya warga redem yang request set prop brutal sampai api panas kemarin ya aku turutin lah aku buatin set prop nya dan anhasil anda beberapa device yang tergagu pada suhunya bahkan terlalu overkit menurut aku menggagu yaitu nggak bisa di charge jadi waktu di charge itu nyambung enggak nyambung enggak gitu tapi cukup restart saja itu sudah memperbaiki semuanya nah tapi dikarenakan kurang nyamannya aku saat membaca komentar tersebut aku memutuskan untuk merecovery set prop ini nah untuk update kali ini aku menghilangkan mode idle dan juga menurunkan rasio performa CPU nya dikarenakan update kali ini aku memfokuskan 70% sendiri itu kepada GPU sebelum menggunakan set prop ini maka diwajibkan untuk merebut terlebih dahulu untuk menghindari hal yang sebelumnya itu terjadi dan aku sangat tidak merekomendasikan untuk mengkombol dengan set prop lain dan juga set prop ini itu support al-game ya game story dari goyoverish bisa moba bisa dan game FPS pun bisa udah support semua untuk variannya sendiri hanya tertera varian yang non-density karena yang pakai dpi itu bisa membuat orang panik karena merubah tampilan screen buat orang yang masih awam nah jadi untuk cara pasangnya itu sangat mudah sekali kalian bisa langsung aja buka file yang udah didownload nah sebelum kalian itu bisa kalian extract set terlebih dahulu cuma disini aku langsung lihat saja untuk file-nya itu cuma ada satu seperti ini kalian bisa langsung aja buka file-nya untuk menyalin semua string yang ada di sini cuy nah seringnya jangan dirubah-rubah kalau semisal kalian enggak mau error nah kalau udah kalian salin kalian langsung aja masuk aplikasi briefon habis itu garis yang di atas ini lalu klik exact comment dan dan klik oke nah disini nih yang beda dari set prop biasanya nah ini semisal kalian eksekusi itu auto keluar cuy nah seperti ini jadi nggak seperti set prop biasanya ini langsung keluar tapi tenang ini tuh sudah aktif nah untuk membuktiannya ini aku coba di set edit dan di Android properties cuy nah kalian bisa lihat sendiri disitu banyak file debug atau string set prop yang udah aku masukin tadi nah untuk cara tulisnya sendiri kalian bisa langsung aja buka linknya yang udah ada di kolom komentar nah disitu langsung ada tulisan I'm not the robot dan disitu kalian klik lalu kalian bisa tunggu aja ntar disitu akan aja tulisan yang bertuliskan Open nah kalau tulisan Open dah muncul bisa kalian klik aja lalu tunggu habis itu langsung Scroll ke atas nah disitu ada tulisan unlock kalian bisa langsung aja di klik langsung aja di klik atau kalian akan diarahin lagi tapi ini itu bukan link yang di double emang begini dari shortlinknya itu kalian klik lagi I'm not the robot nah setelah itu kalian tunggu lagi sampai ada tulisan Open cuy nah kalau udah muncul ini kalian bisa langsung aja klik tulisan Opennya kalian klik nah disitu ntar kalian langsung aja klik unlock lagi nah setelah klik unlock stop kalian bisa langsung aja Scroll ke bawah sendiri nah disitu ntar kalian akan disuruh memasukkan kayak kotak-kotak gimana gitu nah cuma disini di hapeku nggak tahu ternyata enggak kalau udah kalian klik nanti disuruh nunggu loading seperti ini nah kalau udah get link semisal diarahin ke aplikasi lain lain atau web lain kalian kembali aja lah itu get link lagi jika deret lagi kembali nah jika udah nanti langsung aja masuk gadget archiver atau aplikasi manager yang udah kalian punya suhu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati